Newcastle United menjadi tim pertama yang melaju ke final Karabau Cup 2022-2023 setelah mengandaskan perlawanan Swathampton di babak semifinal dengan agregat 3-1. Setelah unggul 1-0 di leg pertama, The Magpies kembali meraih kemenangan pada leg kedua yang berlangsung di St. James Park pada Rabu 1 Februari 2023 waktu Indonesia Barat. Anak asuh Eddie Howe berhasil menang dengan skor akhir 2-1. Saint Longstaff menjadi bintang kemenangan Newcastle pada laga kali ini dengan mencetak 2 gol di menit ke-5 dan 2-1. Di sisi lain, Swathampton sempat mencetak gol balasan lewat C. Adams pada menit ke-29. Namun, gol tersebut tidak mampu mengejar agregat yang ada. Dengan kemenangan ini, Newcastle hanya perlu menunggu pemenang laga kedua antara Manchester United versus Nottingham Forest. Manchester United saat ini sedang unggul agregat 3-0. Newcastle tampaknya harus siap bermain di partai puncak nanti tanpa seorang gelandang pentingnya Bruno Guimaraes. Gelandang timnas Brazil itu mendapatkan kartu merah langsung dari wasit utama Paul Tierney. Kartu merah itu diberikan di menit ke-82 setelah tackle Guimaraes kepada Edozi dinilai terlalu tinggi. Kehilangan seorang pemain tak membuat Newcastle merasa goyah. Squad besutan Eddie Howe itu mampu menjaga keunggulan skor dan agregat sampai pertandingan berakhir. Para pendukung Newcastle langsung bergemuruh saat peluit panjang tanda pertandingan berakhir dibunyikan. Mereka berhak bermain di partai puncak Karabau Cup 2022-2023. Itu adalah pencapaian yang lama tidak diraih oleh The Magpies. Terakhir kali Newcastle melaju ke final suatu kompetisi terjadi di tahun 1999. Saat itu, Newcastle bertemu Manchester United di final piala FA pada 22 Mei 1999. Bermain di Stadion Wembley London, Newcastle dipaksa menyerah dengan skor 2-0 lewat gol dari Teddy Sheringham dan Paul Schools. Sementara itu, partai final Karabau Cup 2022-2023 bisa menjadi gelar pertama yang dinantikan sejak tahun 1955. Pada saat itu, merupakan terakhir kali Newcastle mampu meraih trofi domestik di ajang piala FA. Newcastle tampil menjanjikan di Premier League musim 2022-2023. Hingga pekan ke-21, The Magpies bahkan tercatat sebagai klub dengan lini pertahanan terbaik di Premier League. Padahal di musim lalu, Newcastle berada dalam situasi yang sulit. Mereka sempat berada dalam persaingan di papan bawah. Namun, sejumlah perbaikan dilakukan dan mereka pun mampu finish di posisi ke-11 klasmen akhir. Newcastle United mendapatkan suntikan modal yang besar dari pemilik baru Public Investment Fund atau PIF dari Arab Saudi. PIF kemudian mengubah wajah Newcastle pada musim 2022-2023. Newcastle tidak belanja jur-jurang di awal musim. Mereka membeli pemain dengan sangat efektif. Setelah diakuisisi oleh PIF, salah satu langkah penting Newcastle adalah memilih Eddie Howe sebagai manajer baru. Meski belum pernah meraih gelar mayor, Eddie Howe memiliki rencana bermain yang sangat jelas bersama dengan Newcastle. Eddie Howe membangun Newcastle dengan fondasi lini belakang yang solid. Ia mempunyai pemain belakang yang tangguh yaitu Bern, Pierre Antripier serta Fabian Scar. Newcastle kini mampu bertengger di posisi ketiga Liga Premier Inggris dengan poin yang sama dengan Manchester United. Newcastle juga baru kebobolan 11 gol. Newcastle kebobolan 5 gol lebih sedikit dari Arsenal yang merupakan pemuncak klasmen sementara. Jika dibandingkan dengan juara bertahan Manchester City, Newcastle bahkan kebobolan 9 gol lebih sedikit. Selain 4 pemain belakang, Nick Popp juga pantas mendapatkan pujian atas kinerja apik di lini belakang Newcastle. Keeper 30 tahun itu tampil sangat konsisten dan sangat jarang melihat gawangnya kebobolan. Nick Popp baru kebobolan 11 gol dari 20 laga di Premier League yang sudah dimainkan. Nick Popp mencatatkan 12 laga Nirbobol alias Klinsit. Selain di lini belakang, Newcastle juga memiliki sosok Miguel Almiron. Pemain yang sempat diragukan penampilannya, namun bisa mencuri perhatian di musim ini. Almiron menjadi salah satu pemain kunci kesuksesan Newcastle musim ini. Ia telah mencetak 9 gol dari 20 penampilan di Liga Inggris. Selain Almiron, ada juga sosok Calum Wilson yang merupakan penyerang 30 tahun yang telah mencetak 6 gol di Liga Inggris jauh ini. Bersama dengan pemain lainnya seperti Joel Linton, Sen Longstaff, dan rekrutan teranyar mereka Anthony Gordon, Newcastle berambisi meraih gelar pertama mereka sejak 54 tahun lalu.